Media sosial diramaikan dengan kemucunan foto yang memperlihatkan uang kertas pecahan 100 rupiah bergambar Presiden Joko Widodo. Akun Facebook Lilia Mariam ikut membagikan gambar uang tersebut pada 3 Juli 2022. Disebutkan uang kertas berwarna merah itu rencananya akan dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia atau BNI. Benarkah ada uang kertas baru pecahan 100 rupiah bergambar Presiden Joko Widodo yang akan dikeluarkan BNI? Dari hasil penelusuran kami, faktanya BNI tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan uang. Sekretaris perusahaan PT BNI Persero TBK Muharro membantah klaim yang beredar. Merujuk Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dengan status sebagai Bank Umum Milik Negara. Adapun yang memiliki kewenangan menerbitkan uang adalah Bank Indonesia. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang. Disebutkan bahwa tugas dan kewenangan pengelolaan uang yang meliputi tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, sampai dengan pemusnahan adalah tugas Bank Indonesia. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan bahwa uang rupiah tidak mungkin dicetak menggunakan gambar tokoh yang masih hidup seperti Presiden Jokowi. Kesimpulannya, klaim adanya uang kertas baru pecahan 100 rupiah bergambar Presiden Jokowi yang akan dikeluarkan BNI adalah salah. Terima kasih telah menonton!